Dari ruang redaksi pemberitaan seputar pare-pare jalan panorama nomor 3 inilah liputan seputar pare-pare Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa pemerintah dalam berita seputar pare-pare peduli Dan saya Siti Nur Utami selama beberapa menit ke depan akan menemani Anda dengan serangkaian berita seputar kota pare-pare dan berikut berita seputar pare-pare peduli selengkapnya Dinas Pendidikan Gelar Rapat Kerja PDAM mulai berlakukan tarif baru mulai 1 April mendatang Perusahaan daerah air minum pare-pare segera merekrut Dewan Pengawas Dan berita pertama untuk hari ini pemirsa Dinas Pendidikan Kota Pare-Pare melakukan rapat kerja atau raker dalam rangka mengevaluasi kinerja di tahun 2014 Sekaligus menyatukan visi dan misi untuk melakukan program di tahun 2015 Dan berikut berita selengkapnya Dinas Pendidikan Kota Pare-Pare gelar rapat kerja atau raker dalam rangka mengevaluasi kinerja tahun sebelumnya Sekaligus menyatukan visi dan misi untuk melakukan program yang akan datang Raker ini dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan Kota Pare-Pare pada hari Selasa kemarin Rapat kerja ini dipimpin langsung oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Pare-Pare Muhammad Husni Syam Husni Syam mengatakan raker kali ini diharapkan dapat melahirkan berbagai program Yang dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kota Pare-Pare Selain itu, Husni juga mengharapkan adanya perbaikan dan peningkatan mutu guru Bagi anak didik, mulai dari janjang pendidikan usia dini hingga tingkat menengah atas Melalui puasa anggap kerja daerah ini, saya berharap dapat melahirkan program-program Yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan di Kota Pare-Pare Tentunya kita semua mengharapkan adanya peningkatan mutu guru pendidikan Bagi anak-anak kita, mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan belakang Selain itu, dengan adanya pelaksanaan negeri ini dapat menyapatkan persepsi Tekpor dan pendidikan dalam rangka pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan Dalam merakhir ini, turut hadir Ketua DPRD Kota Pare-Pare, Insinyur Kaharuddin Kadir Dalam sambutannya, Kaharuddin Kadir menekankan pentingnya perang guru dalam memajukan dunia pendidikan Melalui rapat kerja ketujuh bidang pendidikan tahun 2015, kita ciptakan pendidikan yang berkualitas Berahlak, terjangkau, demokratis dan kreatif menuju Kota Pare-Pare sebagai Kota Pendidikan Kegiatan yang berlansung sehari ini, diikuti semua pejabat dalam lingkup Dinas Pendidikan Kota Pare-Pare Dan, Kepala Sekolah dari tingkat pendidikan dasar hingga menengah ke atas Baik sekolah negeri maupun swasta yang ada di Kota Pare-Pare Dan berita selanjutnya, Pak Mirta Perusahaan daerah air minum atau PDAM Kota Pare-Pare rencananya akan memperlakukan tarif baru pada bulan Maret nanti Dan rencananya akan diberlakukan mulai bulan April mendatang Dan berikut berita selengkapnya Perusahaan daerah air minum PDAM Kota Pare-Pare rencananya akan memperlakukan tarif baru pada bulan Maret mendatang Kenaikan tarif air bersih ini akan diberlakukan mulai bulan April Hal ini disampaikan pejabat sementara Direktur PDAM Pare-Pare, Muhammad Syukri Menurut Muhammad Syukri, kenaikan tarif air bersih ini merujuk dari hasil audit BPKP dan akuntan publik Selain itu, PDAM Pare-Pare tidak pernah menaikkan tarif air bersih selama 8 tahun terakhir Kami rencanakan itu 1 April 2015 ini Karena memang itu merujuk dari rekomendasi BPKP BPKP, kemudian kantor akuntan publik yang mengaudit Jadi ada 3 yang audit PDAM itu Pak selama ini Pertama itu laporan keuangannya adalah kantor akuntan publik Kemudian laporan kerjanya adalah dari BPKP Kemudian terakhir ini teritanya dengan pelayanan itu dari BPK Jadi yang terakhir itu rekomendasinya memang semuanya mengatakan PDAM harus menyelesaikan tarif Jadi bukan tidak menaikkan tarif tapi menyelesaikan tarif Muhammad Syukri menjelaskan bahwa biaya operasional semakin bertambah Seperti pembayaran tagiran listrik yang mencapai 2 kali lipat dari sebelumnya Untuk menutupi segala defisit pembiayaan yang dialami PDAM selama ini Maka langkah efesiensinya adalah dengan menaikkan tarif Lebih lanjut, Syukri mengatakan Kenaikan tarif dasar diberlakukan bagi rumah tangga, rumah usaha, dan industri Sedangkan untuk tarif rendah seperti fasilitas publik dan tempat ibadah tidak mengalami kenaikan Muhammad Syukri menjelaskan Tingkat kenaikan tarif air PDAM ini bervariasi Yakni khusus kategori tarif dasar mengalami kenaikan sebesar Rp600 per kubik Yakni dari Rp1.400 menjadi Rp2.000 per kubik Sedangkan untuk kategori umum mengalami kenaikan sebesar Rp400 Yakni dari Rp2.000 menjadi Rp2.400 per kubik Tarif sosial itu tidak perlu dinaikkan Karena memang PDAM itu kan punya fungsi utama fungsi ekonomi dan fungsi sosial Fungsi sosial ini adalah tidak kita naikkan tarifnya Tidak ada penyelesaian tarif Tetap itu Rp1.000 per kubik Kemudian tarif yang kedua itu tarif dasar itu Rp1.400 Ini untuk galangan menengah ke bawah Tidaknya ini masyarakat menengah ke bawah itu Rp1.400 Itu naik untuk APRINANTI ini menjadi Rp2.000 Jadi ada kenaikan Rp600 per kubik Kemudian tarif penuh itu Pak dari Rp2.200 menjadi Rp3.200 Inilah tarif yang dimengkingkan ini ada keuntungan Itu pun tidak boleh lebih dari 10% dari nilai aset PDAM Itu ketentuan Pak, ada aturan seperti itu Menurut Sukri, ketentuan dasar menaikkan tarif air PDAM Tidak boleh lebih dari 4% Berdasarkan UMP, Sukri mengatakan pada akhir tahun 2016 nanti Perusahaan daerah air minum ini sudah bisa memberikan konstribusi Berupa PAD dan pemerintah kota Parepare Hal sesuai dengan peraturan daerah nomor 1-2005 Tentang pendirian PDAM Perusahaan daerah air minum kota Parepare Segera merekrut Dewan Pengawas Setelah beberapa waktu yang lalu Wali kota Parepare Haji Muhammad Topan Pawe Menunjuk tiga nama Yang nantinya akan masuk dalam panitia Pembentukan Dewan Pengawas PDAM Kota Parepare Dan berikut berita selengkapnya Setelah beberapa waktu lalu Wali kota Parepare HM Topan Pawe Menunjuk tiga nama Yang masuk dalam panitia Pembentukan Dewan Pengawas PDAM Kini perusahaan daerah kota Parepare Membuka pendaptaran Untuk calon anggota Dewan Pengawas Pelaksana tugas Direktur PDAM Kota Parepare Muhammad Syukri mengatakan Pihaknya kini telah membentuk tim panitia perekrutan Tiga calon anggota Dewan Pengawas Yang akan direkrut Terdiri dari unsur pelanggan Profesional Dan unsur pemerintah Perekrutan calon anggota Dewan Pengawas PDAM tahun ini berbeda dengan pengawas sebelumnya Dan semuanya terdiri dari unsur pemerintah Tahun ini Dewan Pengawas PDAM Selain dari unsur pemerintah Juga terdapat unsur dari pelanggan Dan kalangan profesional Sesuai dengan peraturan Sesuai dengan peraturan Wali Kota Parepare Nomor 21 Tahun 2014 Tentang tata cara pengangkatan direksi Dewan Pengawas PDAM berjumlah sebanyak tiga orang Yang terdiri dari satu orang unsur pemerintah Yang ditunjuk langsung oleh wali kota Dan satu orang berasal dari unsur profesional Yang dipilih melalui seleksi Sedangkan satu lagi Orang yang mewakili unsur masyarakat Konsumen atau pelanggan Yang juga melalui tahap seleksi Sesuai dengan petunjuk Bapak Wali Kota Kemari Saya menghadap beliau Setelah dari Jepang Saya sudah buka pendaftaran mulai besok Pak Mulai besok hari Kamis Sudah buka pendaftaran Kalau masyarakat yang ingin mendaftarkan Ada tiga unsur Pak dalam pengawas sekarang Beda dulu Dulu badan pengawas namanya sekarang Dewan Pengawas Dewan Pengawas Dewan Pengawas ini Pak ada tiga unsur Pertama Unsur mewakili pemerintah Ini Pak tidak melalui tes Ini langsung ditunjuk langsung oleh Onar dalam pemerintah kota Khusus untuk dari pihak pemerintah Iya untuk pemerintah Kemudian Unsur mewakili pelanggan itu Pak ada persyaratan Persyaratan yang terlain Pak minimal S1 Kemudian Ada dukungan dari Apa namanya Pelanggan minimal 2% dari jumlah pelanggan yang ada Jumlah pelanggan Iya 2% Itu hanya Pak sekitar tiga ratusan pelanggan Tiga ratusan pelanggan Itu harus dibuktikan itu dalam potensi Pak Kemudian Satu unsur lagi dari profesional Ini profesional Pak bukan berarti bahwa Harus orang manajemen PDAM Mantan dari itu Bukan Dia betul-betul profesional tentang perusahaan Bisa saja Seperti pengalaman kemarin Bersantara daerah Jogja Teman saya kemarin itu Mantan di Ratu Pertamina Pak Yang jadi Dewan Pengawas untuk profesional Iya Jadi tiap mungkin Orang PDAM Nah untuk Dewan Pengawas Tanya salah Pak Besok itu sudah mulai dibuka Sejumlah nama kini mencuat untuk masuk dalam Bursa Dewan Pengawas PDAM Parepare Di antaranya Mantang Ketua DPRD Parepare Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih sudah menonton!